Siapa yang mau tanggung jawab kalau tensi gubernur Lukas NMB naik 200? Lukas NMB memang tetap ditetapkan sebagai tersangka kaos tugaan suap dan gratifikasi proyek anggaran APBD. Dua kali sudah ia dipanggil KPK, namun ia tetap mangkir. Lukas tak kunjung memenuhi panggilan KPK dengan alasan sedang sakit parah. Dia juga sempat meminta izin Jokowi buat berubat ke luar negeri untuk berobat. Kini, perkembangan kondisi kesehatannya pun diungkap oleh koordinator tim pengacaranya, Stefanus Roy Renning. Ia mengakui kondisi kesehatan kliennya sudah membaik. Meski demikian, dokter pribadi yang menangani Lukas tengah berupaya mendatangkan dokter dari Singapura. Memang, dokter pribadi gubernur NMB saat ini sedang mengupayakan mendatangkan dokter yang menangani sakit beliau dari Singapura. Ungkap Roy kepada wartawan di Jayapura Rabu 29 September. Roy juga membeberkan pertemuan Lukas dengan ketua Komnas HAM di rumah pribadi sang klien di Koya, Jakura. Dalam momen tersebut, Lukas mengaku sakit dan tak bisa duduk. Ia juga harus bergantung pada dokter pribadi. Arapun, ketua Komnas HAM sempat menanyakan tentang struk yang dialami oleh Lukas. Keduanya juga banyak membahas hal lain karena ternyata sudah saling menang. Mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil Komnas HAM, Roy mengaku masih belum tahu. Tak hanya bertemu dengan Komnas HAM, ia juga sempat berteleponan dengan Direktur Penyedikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Dalam perbincangan tersebut, KPK meminta Lukas segera ke Jakarta untuk diperiksa. Lebih lanjut, Roy juga menyebut Direktur Penyedikan KPK telah menyatakan tetap menghormati Hang selama proses penyelidikan Lukas. KPK berharap tak ada lagi narasi Lukas sejemput paksa dan berdampak pada kesehatannya. Hal itu diapresiasi oleh Roy. Apalagi, ia menyebut, klien yang itu sudah struk sampai 4 kali. Jika sampai ada apa-apa terhadap Lukas, ia pun bertanya, siapa yang mau bertanggung jawab? Siapa akan bertanggung jawab bila tiba-tiba Tensi Gubernur N6B naik 200? Karena sebelumnya, beliau sudah 4 kali mengalami struk, tambah Roy. Terima kasih telah menonton!